Mengubah bentuk pecahan Berapa persen kue yang sudah dipotong? Untuk potongan semaka ini berapa persen? Berapa liter bensin yang keluar? Hai anak-anak, temu kembali dengan program Gemar Matematika bersama Pariduan. Ingat, belajar bersama Pariduan membuat Matematika menjadi lebih mudah. Anak-anak, bapak sedang pakai baju dari Sumatera Barat. Nih lihat, sarungnya, ikatnya, dan ikat kepala ini bahannya dari kain songket. Ya, namanya kain songket. Jelas ya? Anak-anak, sekarang bapak akan menjelaskan tentang merubah pecahan ke dalam persentase atau desimal. Nah, kalian kan sudah lihat tayangan tadi. Coba bapak nanya lagi ya. Bagaimana cara merubah pecahan yang di kue ini? Bagaimana cara merubah pecahan ke dalam persentase dari semangka ini? Terakhir, bagaimana cara merubah angka-angka pecahan yang ada di meteran kalau bensin ya? Nah, itu bentuknya apa? Pecahan ya? Oh, bukan, desimal. Tapi kita akan belajar tentang hal itu juga. Jelas? Penasaran kan bagaimana cara merubah pecahan menjadi persentase? Baik, bapak akan merenangkan dengan konsep Matematika Nalaria Realistik. Siap adik-adik? Tarik nafasnya, mari kita lihat penjelasan berikut ini. Baik anak-anak, kita sekarang akan belajar pemahaman konsep bagaimana merubah pecahan menjadi bentuk desimal atau persentase. Mari kita lihat tabel berikut. Nah, lihat pecahan setengah. Itu berarti 50 persen, jadi 50 persen. Bentuk desimalnya 0,5, 0 atau 0,5. Kita lihat, 3 per 4 menjadi 75 perseratus. Jadi kalau kita ingin merubah ke dalam bentuk persentase, rubahlah penyebutnya menjadi 100. Dan kita buat juga pembilangnya sesuai dengan pengali yang diberikan kepada penyebut. Sehingga 3 per 4, itu bentuknya 4-nya dikali 25, 3-nya pun dikali 25, menjadi 75 perseratus. Tinggal kita buat 75 persen atau 0,75 dan seterusnya. 2 per 5 pun sama. Jadi dikalikan 5 dikalikan 20, 100. 2 dikalikan 20, menjadi 40. Atau 40 persen, 0,4 dan seterusnya. Begitu ya 7 per 10, berarti 70 perseratus atau 70 persen, terus kemudian 0,7. Bagaimana 5 per 8? Kita buat. 8 dikali berapa sama dengan 100? Nah, kita dapat nilainya 8 dikali 12,5. Berarti 5 pun dikalikan 12,5. Sehingga diperoleh 62,5 perseratus, sehingga 62,5 persen. Jelas anak-anak? Nah, untuk soal ini kalian harus bisa belajar pembagian. Tapi pembagiannya sederhana kok, tenang saja. Mudah. Mudah ya? Baik. Ingat, kita lihat kesimpulannya di sini. Jadi, bilangan persen adalah bilangan pecahan yang penyebutnya 100. Bilangan resimal adalah bilangan pecahan yang penyebutnya kelipatan, yaitu bisa 10, 100, 1000, dan seterusnya. Mudah ya anak-anak? Ya, kalian pasti pinter kok. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan, membuat matematika menjadi lebih mudah. Baik anak-anak, Bapak akan berikan soal tentang merubah pecahan ke dalam bentuk desimal dan persentase dalam bentuk soal HOTS atau Higher Order Thinking Skill atau berpikir tingkat tinggi. Perhatikan soal berikut. Ada 12 anak laki-laki bermain di lapangan. Jumlah anak laki-laki adalah 30% dari semua anak yang bermain di lapangan. Berapa jumlah semua anak yang ada di lapangan? Apa jawabnya? Baik, Bapak akan jelaskan. Di soal ini berarti ada anak laki-laki dan anak perempuan yang bermain di lapangan. Jelas ya? Informasinya, anak laki-laki 12 anak. Persentase anak laki-laki 30%. Berarti anak perempuannya ada berapa? 70% ya? Mari kita lihat. Kita buat gambar. Persentase anak laki-laki 30% atau kita buat 3 per 10 atau 30 per 100. Nah, penyebutnya 10. Berarti kita buat 10 kotak. Nah, kita buat 10 kotak. Jumlah anak laki-laki ada 30%. 3 per 10 atau sama dengan 3 kotak. 3 kotak sama dengan 12. Berarti 1 kotak sama dengan 12 per 3 atau sama dengan 4. Jadi, seluruh anak-anak adalah 10 kotak. Maka, seluruh anak-anak adalah 10 kali 4 atau 40 anak. Jadi, kesimpulannya jumlah anak yang bermain di lapangan adalah 40 anak. Jelas anak-anak? Jelas ya? Dengan penjelasan ini, pasti kalian bisa lihat dan bisa menjawab soal yang dari awal yang sudah berberikan ya. Pasti mudah ya? Ini masih sangat sederhana. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih muda. Terima kasih sudah menonton!